Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel youtube Bigi Ferry Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai power take off Jadi power take off ini terletak di belakang transmisi Fungsinya untuk menghubungkan putaran transmisi dengan pompa hidrolik Jadi saat engine menyala maka input shaft PTO akan langsung berputar Karena terhubung dengan counter shaft transmisi Sistem aktifasi power take off terdiri dari electrical system, pneumatic system, dan mechanical system Yaitu dari suite power take off Jika suite tersebut ditekan maka akan mengaktifkan solenoid power take off Kemudian solenoid power take off tersebut akan membuka jalur udara Selanjutnya udara tersebut akan mendorong kopling yang ada pada power take off Pada video ini saya akan menjelaskan jalur electrical system yang digunakan untuk mengaktifkan power take off Yang pertama disini ada suite power take off Jadi jika suite power take off ini kita tekan Maka power take off akan aktif Untuk melakukan pemeriksaan pada jalur elektrik dari power take off Pertama-tama kita hidupkan dulu kunci kontaknya Jadi power take off ini mendapatkan suplai tegangan saat posisi kunci kontak berada pada posisi on Kemudian suplai tegangan tersebut akan menuju ke views Views yang digunakan untuk power take off berada pada views nomor 16 dengan kapasitas 5A Jadi views tersebut juga digunakan untuk differential lock Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada views nomor 16 tersebut Ini adalah viewsnya Kemudian kita masukkan pada views test Hasil pemeriksaan views nomor 16 tersebut masih bagus Selanjutnya kita kembalikan lagi pada posisinya Kemudian dari views nomor 16 tersebut Jalur suplai tegangan menuju ke soket XL 13 Untuk soket XL 13 berwarna putih Jadi di belakang dari views box ini kita cari kode untuk soket XL Kemudian kita cari yang nomor 13 Di sini untuk soket XL 13 kabelnya berwarna hijau merah Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada pin nomor 13 Hasil dari pemeriksaan ini Suplai tegangan yang menuju ke XL 13 masih bagus Kemudian dari soket XL 13 Jalur suplai tegangan menuju ke suite power take off Oke teman-teman Ini adalah suite untuk power take off Suite power take off ini mempunyai kode S28A Di sini akan kita lepas dulu suite power take off ini dari dashboard Untuk mengetahui kabel-kabel yang ada pada suite tersebut Dari soket XL pin nomor 13 tadi Jalur suplai tegangan menuju ke pin 1 pada suite dari power take off ini Untuk pin nomor 1 di sini kabelnya berwarna hijau merah Sama dengan warna kabel yang ada pada soket XL pin nomor 13 Selanjutnya di sini saya akan melakukan pemeriksaan Suplai tegangan pada pin nomor 1 Hasil dari pemeriksaan Suplai tegangan pada pin nomor 1 masih bagus Selanjutnya di sini saya akan mengaktifkan suite power take off Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan pada output tegangan dari suite power take off tersebut Saat suite power take off ini kita aktifkan Maka pada display monitor terdapat informasi bahwa PTO sudah aktif Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada pin nomor 2 dari suite power take off tersebut Hasil dari pemeriksaan ini output tegangan pada pin nomor 2 masih bagus Artinya suite power take off tersebut masih bisa berfungsi dengan normal Dari pin nomor 2 ini jalur suplai tegangan menuju ke soket CA pin nomor 4 Dan ada jalur suplai tegangan yang menuju ke VQ soket PA pin nomor 29 Jadi tujuannya jalur kabel tersebut menuju ke VQ adalah sebagai informasi untuk VQ bahwa power take off sedang diaktifkan Maka VQ akan memverifikasi syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mengaktifkan power take off Kemudian untuk soket kabel CA terletak di sebelah kiri bagian depan dari kendaraan full foot truck Kita buka dulu penutup dari soket kabel tersebut Jadi untuk soket kabel CA di sini berwarna putih Kemudian kita cari pin nomor 4 Untuk pin nomor 4 kabelnya berwarna coklat Jadi untuk kabel warna coklat ini sesuai atau sama dengan kabel pada pin nomor 2 dari sweet power take off Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tegangan pada soket kabel CA pin nomor 4 Jadi jika sweet power take off sudah kita aktifkan Maka pada soket kabel CA pin nomor 4 ini harus ada suplai tegangan Jika di sini tidak ada suplai tegangan Kemungkinan bisa terjadi kerusakan pada sweet dari power take off Selanjutnya dari soket kabel CA pin nomor 4 Jalur suplai tegangan menuju ke solenoid power take off dengan kode Y18A Jadi untuk solenoid ini terletak di sebelah kiri dari baterai box Untuk melihat solenoid ini kita harus membuka covernya terlebih dahulu Jadi di sini juga terdapat beberapa solenoid Seperti solenoid untuk interwheel dan interaxle Jadi pada masing-masing solenoid tersebut terdapat kodenya masing-masing Di sini yang akan kita bahas adalah solenoid untuk power take off dengan kode Y18A Dari soket kabel CA pin nomor 4 Jalur suplai tegangan menuju ke pin nomor 1 pada solenoid Y18A Atau solenoid power take off Kemudian untuk pin nomor 4 ini Jalur kabelnya menuju ke soket CA pin nomor 1 Kabelnya berwarna hijau Kemudian dari soket kabel CA pin nomor 1 Jalur kabelnya menuju ke VQ pada soket PB pin nomor 16 Jadi jika syarat-syarat aktifasi power take off sudah terpenuhi Maka VQ akan mengaktifkan ground pada soket kabel PB pin nomor 16 Sehingga solenoid power take off atau solenoid Y18A bisa aktif Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan suplai tegangan pada pin nomor 1 dari soket kabel Y18A Suplai tegangan pada pin nomor 1 dari soket kabel Y18A masih bagus Oke teman-teman Selanjutnya ini adalah output udara jika power take off sedang diaktifkan Jadi untuk jalurnya ini menuju ke kopling pada power take off Jadi udara yang masuk pada power take off akan menekan bagiannya ini untuk melawan spring Sehingga bagian dari kopling ini akan bergerak dan akan menghubungkan gear ini dengan input shaft power take off Shaft dari power take off ini terhubung langsung dengan counter shaft transmisi Oke selanjutnya kita pasang kembali soket kabel Y18A Setelah soket kabel Y18A sudah kita pasang Selanjutnya kita aktifkan switch dari power take off Dan kita dengarkan bunyi dari kopling yang ada pada power take off Oke teman-teman sekian penjelasan mengenai jalur elektrikal dari power take off pada kendaraan full foot track Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati